Intro Baru-baru ini tengah viral di berbagai platform media sosial tentang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Ya, di tengah persaingan politik yang menegang, banyak ekspresi anak muda, khususnya Gen Z, menggambarkan anggota KPPS dengan berbagai angle. Mulai dari memparodikan anggota KPPS yang seolah-olah seperti abdi negara, pegawai negeri sipil atau PNS, hingga seolah-olah menjadi ibu bayangkari. Tak hanya itu saja, ada yang digambarkan usai dilantik langsung membeli mobil baru, makan siang di resto luar negeri, hingga belanja head-on di pusat perbelanjaan. Namun, tentu saja itu semua hanya parodi yang hampir pasti tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk mengetahui fenomena unik tersebut, maka inilah 5 konten parodi viral Bangga Jadi Petugas KPPS Jelang Pemilu 2024 versi Cumi Top 5. Pelantikan anggota Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS belum lama ini menjadi viral karena banyak guyonan atau jokes bertebaran di berbagai platform media sosial. Ya, para anggota KPPS yang dikabarkan menyasar pada anak-anak muda ini lantas merasa bangga, lantaran berasa seperti abdi negara. Bahkan, siapa saja yang dilantik menjadi bagian KPPS disebut menjadi calon menantu idaman berkat gajinya yang terhitung besar dalam satu hari. Dibandingkan tahun 2019, gaji petugas KPPS 2024 jauh lebih besar. Dimana pada 2019, KPPS hanya menerima gaji sebesar 500 ribu rupiah. Sementara pada 2024 menjadi 1 juta 100 ribu rupiah. Dan inilah parodi sekaligus guyonan seputar anggota KPPS yang auto jadi menantu idaman yang membuat publik dan netizen tertawa. Tahta tertinggi menantu idaman bukan lagi PNS, bukan juga yang berseragam, tapi anggota KPPS. Ih, kalian tahu gajinya satu hari 1,1 juta. Berarti kalau sebulan jumlahnya setara 8 kali WMR Medan. Kita-kita yang terpilih memang sudah setara abdi negara. Jadi jangan heran, semenjak kita terpilih, selera kita naik kelas. Orang-orang yang dulu menolakku, maaf, seleraku bukan kamu lagi. Anjay. Bukan sombong. Tolong kalian-kalian yang masih jadi rakyat biasa, lihat nih, kita udah jadi abdi negara. Ya, bisa dibilang setara lah dengan pasukan Halo, dek. Tolong jangan samain kita dengan saksi partai. Gajinya beda, bos. Aku sih yakin kalau sekarang datang ke rumah dia, pasti langsung diterima orang tuanya. Jangan main-main. Anggota KPPS di bos, senggel dong. Tidak hanya parodi dari orang-orang yang lolos menjadi anggota KPPS. Banyak pula warganet yang membuat parodi yang mengekspresikan bentuk kekecewaan mereka, karena tidak lolos menjadi anggota KPPS. Mulai dari melamun, menangis, hingga tak selera makan. Dalam video pertama, tampak seorang pria yang memakai kaos dengan dilapisi kemenca putih dan memakai celana hitam, serta menggunakan peci. Ia tengah duduk seolah meratapi nasibnya, yang gagal menjadi anggota KPPS. Lalu selanjutnya, terdapat pria yang jadi tak selera makan, sekalipun ia disuapi oleh rekannya. Dan inilah video kocak dan bikin ngakak tersebut. Terima kasih telah menonton! Selain parodi lolos dan tidak lolosnya, calon anggota KPPS, dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah konten kreator menggambarkan kehidupan mereka yang secara mendadak berubah menjadi head-on selepas dilantik sebagai petugas KPPS. Hal itu karena gaji yang mereka terima seolah cukup besar, mulai dari membeli mobil baru, makan siang di resto luar negeri, hingga belanja head-on di pusat perbelanjaan. Dan inilah video parodi yang bikin warganet terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 Pembahasan mengenai anggota KPPS selalu menjadi ramai diperbincangkan dan tidak ada habisnya berseliweran di media sosial. Kali ini, sebuah video viral yang menyajikan seorang anggota KPPS dan pasangannya yang diparodikan seolah menjadi ibu bayangkari, layaknya pasangan seorang petinggi polisi yang patut mendapat hormat dari masyarakat biasa. Sontak video tersebut pun membuat warganet yang melihatnya tertawa hingga melemparkan berbagai komentar yang lucu. Dan inilah video parodi ibu bayangkari versi anggota KPPS. Gempita pemilihan umum 2024 kini semakin seru seiring dengan mendekatinya hari pemilihan. Seperti diketahui, pemilihan umum akan digelar 14 Februari 2024, di mana petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pesta lima tahunan. Selain menyajikan berbagai video parodi yang bikin ngakak, ada pula warganet yang dengan sengaja membuat Mars khusus KPPS. Ia dalam video tampak tiga orang pria yang memakai kemeja putih serta celana hitam menyanyikan Mars KPPS dengan wajah yang datar. Tak ayal, aksi tersebut pun membuat publik tidak kuasa untuk menahan tahuannya. Dan inilah Mars KPPS yang diciptakan warganet sebagai bahan guyonan mereka. KPPS disini, nama ku ditempah, untuk jadi idaman mertua, ku tetap setia. Abdi negara beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali KPPS beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, pemilu adil harapan kita, mencari nafkademi keluarga dan juga untuk Indonesia. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pengabdian. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang jabatan. Kita sama-sama menentukan masa depan, ini langkah menunjukkan Indonesia yang lebih baik. Kita harus obat ekologis, jangan kugau-kugauan, nengkanya nuran. Kalau amin, berdapatkan mandat, kita akan penggaran. Kata sikrisi-sikrim, subsidi BBM, masyarakat miskin, transportasi publik, gunakan energi listrik, tingkatkan riset sekali, terus implementasi energi baru dan terbarukan. Saka, kekupu, masyarakat adat, dana masyarakat desa, kita tingkatkan. 5 miliar, 5 miliar. Saya tidak akan bosan membahas hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Hilirisasi, meningkatkan niklet tambah di dalam negeri. Hilirisasi, membuka lapangan pekerjaan, ini adalah tantangan. Zaman now, membutuhkan solusi. Zaman now, kita mencari titik tengah. Tingkatkan pertarian dan maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan. Dalam masalah yang kita berdebatkan, penting untuk masa depan bangsa. Pada hukum kita itu tumpul, kalau tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak. Kami berjanji, kita akan kembali ke hak rakyat. Lagi dunia internasional, untuk membayar hutang-hutan. Kita telah merusak pembangunan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih telah menonton!